Angkatan bersenjata Rusia kembali meluncurkan serangan yang mematikan di wilayah Saporosi. Dalam serangan ini, artileri dan rudal dikerahkan untuk menggempur infanteri dan kendaraan lapis baja Ukraina. Rekaman serangan ini beredar di platform Telegram pada Minggu, 18 Juni 2023, menggambarkan keganasan pertempuran yang terjadi di pemukiman Saporosi. Dalam keterangan yang menyertai unggahan tersebut, disebutkan bahwa video tersebut merupakan cuplikan pertempuran kemarin di Saporosi. Drone merekam momen ketika infanteri Ukraina yang mengemudikan kendaraan lapis baja mendekati pasukan Rusia yang tengah berada dalam posisi pertahanan yang dapat bermanufar. Pasukan Rusia memilih untuk membiarkan infanteri Ukraina mendekat, sebelum kemudian menggunakan artileri granat untuk melumpuhkan mereka, terlihat dengan jelas dalam rekaman tersebut. Serangan dari drone tersebut menyebabkan ledakan dahsyat yang menghancurkan infanteri Ukraina beserta kendaraan mereka. Meskipun beberapa unit angkatan bersenjata Ukraina berhasil mendapatkan pijakan di desa tersebut, namun beberapa di antaranya berhasil dihalau oleh unit angkatan darat ke-58 Rusia. Rusia melakukan bahwa sejak awal operasi khusus ini, sebanyak 444 pesawat dikrainan, 239 helikopter, 4.686 kendaraan kedaraan tak berawat, dan 426 sistem hudang arti pesawat telah tereliminasi. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan bahwa dalam satu hari terakhir, sebanyak 650 tentara Rusia telah tereliminasi. Secara keseluruhan, konflik ini telah mengelang korban di total 219.820 trajurit mederasi kursi yang meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-480 petiap. Terima kasih telah menonton!